Halo teman-teman, masih bersama saya Julia Muhara dan saya Josephine Putri. Sekarang kita berada di Bendungan Ladongi. Tempat apa sih Putri ini? Jadi ini adalah benduan pertama di Sulawesi Tenggara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, pastinya nih kalau udah jadi, bermanfaat sekali buat masyarakat sekitar. Ada apa aja Putri? Untuk irigasi dan juga berpotensi jadi tempat wisata masyarakat sekitar. Uh, gak sabar banget ya. Pastinya. Tapi sebelum itu kita lihat yuk progresnya seperti apa. Jalan-jalan. Let's go. Bendungan Ladongi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini terletak di Kabupaten Kolakat Timur, Sulawesi Tenggara. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 3.604 sentar, mengurangi debit banjir di Kecamatan Ladongi dan Sirawuta. Kemudian menyediakan pasokan air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik dan menghasilkan listrik sebesar 1,3 megawatt. Bendungan Ladongi memiliki panjang 417 meter dan tinggi 66 meter. Wah, besar sekali ya teman jalan. Bendungan ini pembangunannya dimulai pada Oktober 2016 dan direncanakan selesai pada Oktober 2020. Bendungan Ladongi akan menahan aliran sungai Ladongi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Nantinya tempat tersebut akan mengairi areal sawah dengan layanan irigasi seluas 3.604 hektare secara berkelanjutan. Sehingga diharapkan produktivitas lahan pertanian dapat meningkat dan pendapatan petani pun bisa lebih besar. Selain itu, Bendungan Ladongi juga potensial untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Kolakat Timur. Nah, perowongannya ada 2, tapi yang disini belum bisa kita masukin. Ya, jadi progresnya udah sampai sini ya tren mas. Maksudnya Allah katanya 2020. Amin, semoga sesuai target ya. Kita balik ke atas gak sih? Yuk kita mau ke atas. Let's go. Let's go. Oke, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan Pak Agung dan Pak Nerpa Jadi sebenarnya fungsi orang ini untuk mengelakkan air sungai sementara ya Pak ya Supaya di tempat aliran sungai tersebut bisa dibangun panggul dan ketika sudah jadi ini juga bisa berfungsi sebagai saluran ilikasi dan juga PLTA ya Pak? Dan juga PLTA Nah, ini kayaknya Pak, plotnya bagus banget buat selfie Pak Mumpung kita lagi ada di sini Pak, boleh ya Pak kita selfie berempat Pak? Momen langka nih, momen langka Selfie dulu Kemari Pak Ayo Pak, kelihatan Pak Nah, kita udah foto-foto, kita udah selfie dan kita juga udah lihat betapa luasnya Bedungan Ladongi ini pun Keren banget ya Keren banget Dan gak kebayang nih betapa kerennya kalau misalnya memang sudah benar-benar jadi Pasti manfaatnya banyak banget untuk masyarakat Betul Dan kita berharap semoga benar-benar selesai sesuai target ya Amin Terima kasih telah menonton!